KUTUKAN 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 Mendengar kata kutukan mungkin akan membuat Anda bergidik ngeri, terlebih pada mereka yang mempercayainya. Sesuatu yang berawal dari sebab akibat dengan segala keterkaitannya, serta kejadian yang serba kebetulan, menyebabkan beberapa kutukan dipercaya menjadi kenyataan. Dan di dunia ini terdapat beberapa kutukan yang seolah-olah telah dianggap menjadi kenyataan bagi mereka yang mempercayainya. Apa saja kutukan itu? Berikut 7 Kutukan Dianggap Nyata Versi On The Spot. KUTUKAN Di dalam sebuah misiung di Turks, Inggris, terdapat sebuah kursi yang digantung di pinding setinggi sekitar 1,5 meter. Kursi ini digantung karena konon, kursi bernama kursi Thomas Busby ini terdapat kutukan bagi siapa saja yang mendudukinya. Kisah berawal saat seorang pria bernama Thomas Busby dihukum mati karena kasus kejahatan pada 17.02 silam. Setelah selesai melakukan permintaan terakhir sebelum dihukum, yang dimakan di kursi kesukaannya di Turks, yang mengatakan bahwa siapapun yang duduk di kursi ini akan mengalami kematian. Sejak saat itu, pada 1967, dua pilot Royal Air Force duduk di kursi kutukan ini. Mereka mengalami kecelakaan dan meninggal setelah truk yang ditumpanginya menabrak pohon. Selanjutnya, pada 1970, seorang tukang sengaja menguji nasibnya dengan duduk di kursi tersebut. Dan ia pun dikabarkan meninggal sore harinya karena jatuh ke dalam lubang pembangunan. Setahun kemudian, seorang tukang atap yang tidak sengaja duduk di kursi kutukan tersebut, meninggal karena atap yang diperbaikinya runtuh. Karena banyaknya cerita menyeramkan yang meliputi kursi kutukan ini, akhirnya pada 1972, kursi ini diserahkan ke musim Turks, dan digantung agar tak ada yang duduk di kursi kutukan itu. Ada sebuah kisah di masa kerajaan Romanov Rusia, yang ini terdapat kutukan yang dipercaya menjadi nyata, yang berhubungan dengan berakhirnya kerajaan Romanov, di mana semua anggota keluarga kerajaannya dieksekusi secara brutal dalam sebuah pemberontakan. Konon ada seorang dukun bernama Grigori Raspuchen, yang berlatar belakang dari keluarga Ta'amambu, berhasil memasuki keluarga bangsawan kerajaan Romanov di Rusia. Karena kemampuannya, Raspuchen dianggap sebagai penasihat spiritual Ratu Alexandra. Pengangkatan Raspuchen ini membuat sebagian anggota keluarga kerajaan iri, dan akhirnya merencanakan pembunuhan Raspuchen. Namun, setelah beberapa kali ditembak, dipukuli, dan diracuni, Raspuchen tetap bertahan hidup. Barulah ketika tubuhnya diikat dan ditegelamkan di dalam sungai yang membeku, ia akhirnya meninggal. Ternyata, sebelum dieksekusi, Raspuchen menulis sebuah sepucuk surat kutukan untuk Ratu Alexandra, bahwa apabila dirinya mati di tangan keluarga kerajaan, maka kerajaan Romanov akan menerima nasib yang sama dengannya. Dan kurang dari satu tahun setelah kematiannya, seluruh anggota keluarga kerajaan Romanov dieksekusi secara brutal dalam sebuah pemberontakan. Masih ingat dengan mumi manusia es bernama Oxy? Saat ini, mumi Oxy disimpan dan dipamerkan di Museum Arkeologi di Bolzano, Italia. Ada yang menarik dari mumi manusia es yang ditemukan pada 19 September 1991 tersebut, yakni adanya rumor tentang kutukan yang dipercaya menjadi nyata yang meliputi mumi ini. Konon, manusia purba ini marah karena ketenangannya selama 53 abad telah diganggu. Setelah penemuannya, serentetan musibah terjadi pada orang-orang yang berhubungan dengan penemuannya. Dimulai dari Helmut Simon, turis penemu mumi Oxy dikabarkan meninggal dalam badai salju saat pendakian di tempat yang sama di mana ia menemukan Oxy. Selang waktu beberapa jam setelah pemakaman Simon, kepala tim penyelamat gunung yang ditugaskan untuk menemukannya, Dieter Warnack meninggal karena serangan jantung, dan pada April 2005, Arkeolog Conrad Spindler, orang yang pertama kali memeriksa mumi Oxy, meninggal karena komplikasi multiple sclerosis. Hingga Arkeolog Molekul Tom Lloyd ditemukan tewas di rumahnya di Brisbane saat menyelesaikan sebuah buku tentang Oxy. Kebetulan atau tidak, orang-orang yang berhubungan dengan mumi manusia es ini tertimpa musibah bahkan kematian. Beberapa percaya bahwa kutukan dari Oxy memang benar menjadi kenyataan, dan sebagian orang tak percaya terkait kutukan itu. Seperti kerabat dan rekan dari Tom Lloyd yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar tahayu. Bagaimana dengan Anda? 1998 silam ditemukan sebuah vas perak Italia kuno dari abad ke-15. Kabarnya, vas ini dibuat sebagai hadiah pernikahan untuk seorang gadis. Namun sebelum sang gadis sempat mengelar pernikahannya, ia mati terpuluh dengan vas tersebut di tangannya. Tak lama, nasib buruk selalu menipat keluarga sang gadis. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur vas tersebut, dan membuat catatan dengan bertuliskan, hati-hati, vas ini membawa kematian sebagai peringatan untuk siapapun yang menemukannya. Dan ketika pertama ditemukan pada 1988, catatan pada vas tersebut dibuang dan dijual ke sebuah rumah lelang. Vas tersebut kemudian dibeli oleh seorang apoteker yang dikabarkan meninggal 3 bulan berikutnya. Tak hanya itu, kematian pun menimpa orang-orang setelahnya yang membeli vas tersebut. Karena kutukan ini dipercaya membawa kematian, akhirnya vas tersebut disetap polisi, dan dikuburkan di lokasi yang tidak diketahui. Sebagian dari Anda mungkin pernah mendengar kutukan keluarga Kennedy. Menurut masyarakat Yunani yang percaya, kutukan keluarga Kennedy telah berpindah ke keluarga Onassis. Ketika mantan istri John F. Kennedy, Jackie Kennedy, menikah dengan Aristotle Onassis pada 1968. Beberapa tahun setelah pernikahan itu, satu-satunya anak laki-laki Aristotle, Alexander, tewas dalam kecelakaan pesawat. Setahun kemudian, istri pertama Aristotle diketahui bunuh diri. Aristotle sendiri meninggal dunia karena sakit pada 1975, setelah bisnisnya bangkrut. Kemudian disusul oleh saudara perempuan Alexander, Christina, yang meninggal pada 1988 karena serangan jantung. Satu-satunya anggota keluarga yang terhindar dari kutukan ini adalah Athena Onassis, anak dari Christina, yang tinggal di Brazil bersama anak dan suaminya. Apa benar kutukan tersebut berpindah? Atau selangkaian kematian dari anggota keluarga Onassis, hanya dihubung-hubungkan, sehingga terlihat seperti kutukan yang berpindah. Peristiwa kelam yang menimpak keluarga kerajaan Nepal pada 2001 silam, konon merupakan kutukan yang terjadi sekitar 200 tahun lalu. Ya, pada 2001 terjadi peristiwa di mana putra mahkota Nepal di Pendra menembak mati sang ayah dan 7 orang keluarga kerajaan lainnya sebelum menembaki dirinya sendiri dan meninggal 3 hari kemudian setelah mengalami koma. Masyarakat Nepal percaya, jika peristiwa tragis ini adalah imbas dari kutukan 200 tahun lalu. Saat itu seorang pandir besi bernama Goraknat, mengutuk kekuasaan raja akan berakhir pada keturunan 10 sang raja. Raja pertama Nepal Fritfi Narayansah memberikan makanan kepada Goraknat yang ternyata adalah makanan basi. Merasa terkina, ia menyuruh sang raja untuk menghabiskan makanan itu. Namun sang raja menolak. Akhirnya Goraknat mengutuk kekuasaan raja akan berakhir pada keturunan ke-10. Dan kebetulan saja, pangeran di Pendra adalah keturunan ke-10 sang raja. Stadion Wrigley Field di Chicago, Amerika Serikat, yang merupakan kandang klub baseball Chicago Cubs, dipercaya telah mendapat kutukan The Billy Coat. Kisah ini bermula ketika pada 1945, Bill Sianis, seorang imigran asal Yunani, pemilik kedai Billy Goat Tavern, mengajak kambing peliharaannya untuk menonton pertandingan baseball antara Chicago Cubs dan Detroit Tigers. Awalnya, ia membawa kambing bernama Murphy tersebut dengan cara dipakaikan selimut, dengan ditambahkan tulisan, We got Detroit's Gold. Sianis dan kambingnya diizinkan melewati Wrigley Field dan sempat duduk di tempat di mana sesuai dengan tiket yang ia beli. Sampai akhirnya mereka diusir dari stadion sebelum pertandingan karena perintah dari pemilik Chicago Cubs, Phillips Knight Wrigley, dikarenakan bau yang ditimbulkan dari kambing peliharaannya. Sianis pun marah dan mengutuk Chicago Cubs tidak akan pernah memenangkan pertandingan di Wrigley Field. Dan kebetulan atau tidak, sejak saat itu Chicago Cubs tidak pernah menang lagi. Mereka hanya pernah nyaris menang pada 2003 saat kejuaran World Series, namun kalah juga pada akhirnya. Pemirsa itulah tujuh kutukan yang dianggap nyata versi on the spot.